Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya ditambahkan rejikinya dan dilancarkan segala urusannya amin baik sobat youtube semua sempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair yaitu informasi penting untuk besok minggu 27 Februari tahun 2022 bagi KPM yang belum menerima uang pencairan PKH tahap 1 2022 dan uang BPNT Januari, Februari, dan bulan Maret pencairan dilanjutkan besok namun harus diingat pesan Ibu Risma ini untuk pencairan besok Rabu 23 Februari 2022 nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat dan di akhir bulan Februari ini akan ada kejutan giveaway dari kami siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload dan jangan di skip-skip supaya Anda menjadi KPM yang beruntung di akhir bulan ini baik langsung saja kita ke poin pembahasannya teman-teman semua ada info PKH hari ini bagi para KPM PKH dan BPNT seperti sudah kita ketahui bersama ada kabar yang sangat membahagiakan sekali dengan adanya aturan juknis terbaru tentang mekanisme penyaluran BPNT yang baru di tahun 2022 ini karena di tahun 2022 ini bantuan BPNT ini boleh diuangkan ataupun diambil secara tunai oleh para KPM PKH dan BPNT kemudian ada kabar PKH hari ini terbaru yaitu bagi para penerima manfaat yang tidak bisa hadir KPM ini sudah mendapatkan surat undangan pencairan BPNT di kantor pos namun berhalangan karena sakit nah ini boleh diwakilkan kepada keluarganya dengan menyertakan potokopi kartu keluarganya dan menunjukkan KTP-nya kemudian penting untuk diketahui oleh semua KPM yaitu Alhamdulillah sekali pada hari ini sudah banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang sudah cair bantuannya baik itu BPNT maupun untuk PKH-nya yang dicairkan secara tunai di kantor pos nah ini seperti daerah Banjarnegara Lombok, Pekanbaru, daerah Aceh dan beberapa daerah lain yang belum terpantau cair namun ini pun masih belum merata pencairannya dan pencairan akan terus dilanjutkan besok Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 kemudian ada berita PKH terbaru hari ini ada informasi penting untuk besok Minggu 27 Februari tahun 2022 bagi yang belum menerima uang pencairan PKH tahap 1 2022 dan BPNT Januari, Februari dan juga bulan Maret ingat pesan Ibu Risma ini untuk pencairan besok ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Risma bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT yang akan mencairkan bantuannya pesan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan bagi para penerima manfaat yang saat ini belum menerima pencairan PKH ataupun pencairan uang BPNT-nya jadi jangan sampai KPM tidak mengetahui pesan Ibu Risma ini karena nantinya KPM akan menyesal karena tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Risma nah bagi para penerima manfaat ini setelah besok uang PKH tahap 1 2022-nya sudah diterima oleh para KPM dan uang BPNT-nya juga sudah diterima ini perlu diperhatikan pesan Ibu Risma ini yaitu uang pencairan PKH dan juga uang BPNT ini hendaknya digunakan untuk belanja-belanja yang sifatnya produktif seperti untuk membeli kebutuhan pokok keluarga seperti kebutuhan makanan dan pakaian uang PKH dan BPNT ini boleh untuk membayar SPP sekolah anak-anak ataupun untuk membeli seragamnya dan juga alat-alat tulis untuk anak-anak sekolah dan uang PKH ini juga boleh untuk berobat bagi para lansia yang sedang membutuhkan pengobatan kemudian Ibu Risma juga berpesan uang PKH ini tidak boleh digunakan untuk membeli rokok di warung ataupun untuk membeli minuman keras apalagi sampai digunakan untuk membeli narkoba ini sangat tidak boleh sekali jadi para KPM hendaknya menggunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang penting-penting jangan digunakan untuk membeli alat-alat kosmetik ataupun untuk perhiasan kemudian saya selalu menghimbau bagi para KPM ini agar selalu menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing jangan terlalu sering mengecek kartu KKSnya takutnya nanti akan diblokir karena lupa nomor PIN ataupun rusak dan seharusnya kartu KKS ini dipegang sendiri-sendiri oleh para KPM tidak boleh dititipkan kepada pendamping ataupun kepada ketua kelompoknya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh